Dan juga kita akan mengetahui bagaimana pembangunan tol jalan layang yang sempat dihentikan, begitu moratoriumnya. Iya, ini dari total 1.300 km pengerjaan proyek jalan yang digarap oleh perusahaan BUMN, Waskita Karya, ini masih memilah proyek mana yang akan terkena penghentian sementara. Ya, namun perseruan memastikan bahwa proyek pengerjaan konstruksi layang atau elevated hanya sekitar 10% saja dari total proyek. Sementara kita lagi cek Bu Rere berdasarkan klasifikasi yang tadi sudah disampaikan Pak Dirjen, ada di ketinggian, terus kemudian ada alat angkat dengan ini, kita lagi cek. Pada prinsipnya kami mengikuti apa yang menjadi kesepakatan ini, karena ini untuk kepentingan kita bersama. Nah, dan tadi Pak Dirjen sudah menyampaikan, tidak dalam tempoh lama ya Pak Dirjen ya, sehingga Pak Dirjen nanti mohon izin, kami juga akan menyampaikan apa namanya, per paket kami akan ajukan ini sudah oke, sudah bisa kita teruskan, karena bagaimanapun juga semakin cepat berfungsi infrastruktur ini, semakin cepat juga bisa dinikmati oleh masyarakat. Pemerintah memastikan 8 kriteria pekerjaan konstruksi layang yang terkena moratorium. Meski belum merespon, pemerintah yakin kontraktor asing yang terlibat kerjasama juga akan menuruti dengan kebijakan penghentian sementara ini. Setelah insiden pada proyek Becakayu, pemberhentian sementara pekerjaan konstruksi layang berlaku pada proyek Jalan Tol, LRT, dan Double Track Manggarai Jatinegara. Kementerian Pekerjaan Umum dan Berumah Rakyat menyebutkan 8 kriteria pekerjaan konstruksi layang yang terkena moratorium. Pekerjaan itu adalah yang menggunakan balok atau beton langsing, menggunakan scuff holding, balance candelabra, PICAS in situ launcher bib. Begitu juga pekerjaan dengan tona sebesar, pekerjaan dengan rasio kapasitas angkat terhadap beban kurang dari 5, pekerjaan dengan keamanan sistem backheating kurang dari 4, dan pekerjaan menggunakan sistem kabel. Pemerintah juga memastikan kontraktor asing yang ikut dalam proyek infrastruktur ini juga manut dengan kebijakan moratorium ini. Moratorium diklaim tidak akan menghambat program strategis pemerintah sebab penghentian diprediksi hanya sekitar 2 minggu. Sama saja, apakah itu asing, apa dalam negeri, semua harus dievaluasi kembali. Respon mereka dengan ada kejadian itu? Belum ada responnya, karena itu sudah kebijakannya. Terima kasih telah menonton!